Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV kali ini bersama saya Hamnad Alkafi DPD, PDI Perjuangan Jawa Barat Akhirnya mendaftarkan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernurnya ke KPU Jawa Barat Di detik-detik terakhir penutupan pendaftaran Baca Kada pada Jumat malam ini Informasi selengkapnya Pemirsa Kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV Ada Satrio Adi disana Adi bisa Anda paparkan dari pantauan Anda siapa Cagup dan Cawagup yang akhirnya didaftarkan PDI Perjuangan di kantor KPU Jabar Ini sepertinya rakyat Indonesia menunggu semuanya Ya Alka Akhirnya PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri Sebelumnya Anies Baswedan membatalkan pencalonan dirinya di Pilgup Jabar Yang rencananya akan diusung oleh PDI Perjuangan Dan saat ini PDI Perjuangan mengusung Ono Surono dan juga Abdi Yuhana Sebagai Bacagup dan Bacawagup Provinsi Jawa Barat Mereka tiba pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di kantor KPU Provinsi Jawa Barat Dan saat ini mereka memasuki kantor KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendaftaran Kedua calon gubernur dan wakil gubernur ini Ono Surono dan Abdi Yuhana merupakan kader PDI Perjuangan Dimana Ono Surono merupakan ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Sementara itu Abdi Yuhana merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan Keputusan untuk memajukan Ono Surono dan juga Abdi Yuhana ini cukup singkat waktunya Dimana ini merupakan detik-detik terakhir Detik-detik terakhir Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat Dimana KPU Provinsi Jawa Barat akan menutup pendaftaran pada pukul 23 lebih 59 menit Dan saat ini Pasangan calon yang diusung PDIP berhasil mendaftar sebelum penutupan Pendaftaran calon Bacagup dan Bacawagup Jawa Barat Mereka berjalan kaki dari kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Yang tidak terlalu jauh jaraknya dari kantor KPU Provinsi Jawa Barat Ini adalah prosesi Pendaftaran baca gubernur dan Bacawagup Jabar Akhirnya mereka Mengusung kadernya sendiri Baik dari Cagupnya maupun Cawagupnya Setelah sebelumnya direncanakan untuk mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono Di Pilgub Jabar ini Di last minute PDI Perjuangan Berhasil Memutuskan Untuk mengusung Abdi Yuhana dan Ono Surono Nama Abdi Yuhana ini sebelumnya tidak muncul sama sekali Di dalam kontestasi Pilgub Jabar ini Nama Abdi Yuhana Baru terlihat Pada malam hari ini Ini keputusan yang sangat cepat yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Di last minute Pendaftaran bakal Cagup dan Bacawagup Jabar Ini dia Ono Surono dan Abdi Yuhana Ono Surono sedang berbincang dengan ketua KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni Berbincang Terkait dengan pencalonan ini Ini kita nantikan Alka Bagaimana keberlangsungan Pencalonan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Yang mencalonkan Ono Surono sebagai calon gubernur Dan Abdi Yuhana Sebagai calon wakil gubernur Pada Pilgub Jawa Barat 2024 Ini cukup mengujudkan Karena memang sebelumnya Rencananya PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan Dan Ono Surono Di Pilgub Jabar Namun Anies Baswedan Menyatakan Tidak jadi atau batal Di dalam Maju di dalam kontestasi Pilgub Jabar ini Di last minute Di hari terakhir Pendaftaran Bacagup dan Bacawagup Provinsi Jawa Barat Alka Iya Adi Dari pantauan Anda di sana Siapa saja yang menampingi Kedua pasangan Dari internal PDI Perjuangan ini Yang memang Sepertinya Dari wakil gubernur tadi Abdi Yuhana Sangat dikeluar dugaan Ya Adi Dari pantauan Anda siapa saja yang menampingi pasangan internal dari PDI Perjuangan ini Adi Anda mendengar baik suara saya Ya pemirsa Akhirnya PDI Perjuangan Mendaftarkan kader internalnya sendiri Dimana kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Tanah Pasun dan Jawa Barat ini Dapat Anda saksikan tadi Ono Surono Yang merupakan ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat Mendaftar Sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat Didampingi oleh Abdi Yuhana Dimana Nama ini memang Belum pernah muncul sebelumnya Sebagai kandidat wakil gubernur Provinsi Jawa Barat Dan akhirnya Hari ini berdampingan dengan Ono Surono Abdi Yuhana Yang merupakan anggota DPD Provinsi Jawa Barat Dari fraksi PDI Perjuangan Tiba tadi sekitar pukul 23.20 Waktu Indonesia Barat Di kantor KPI Provinsi Jawa Barat Yang ada di kawasan Batu Nunggal Kota Bandung Dimana kantor PDI Perjuangan Jawa Barat Memang tak jauh dari kantor KPI Provinsi Jawa Barat Ini memang Menjadi suatu Hal yang Diluar dugaan Dimana Malam tadi Sore hingga Malam sekitar pukul 10 tadi Masih tersiar kabar dimana Anies Baswedan Akan diusung oleh PDI Perjuangan Berdampingan dengan Ono Surono Namun Pencalonan Anies Baswedan Oleh PDI Perjuangan Tadi sudah Ditampik sendiri oleh Juru bicara Anies Baswedan Yang menyatakan bahwa Anies Baswedan Batal untuk diusung Pada kontestasi Pilkada Jawa Barat Adi Anda mendengar baik suara saya Adi Ya Alka Dari pantauan Anda Apakah ada tokoh-tokoh PDI Perjuangan Lainnya yang mendampingi Ono Surono dan Abdi Yohana ini Untuk pendaftaran di kantor KPU di last minute Hari ini malam hari ini Ya Alka selain Ono Surono yang merupakan Cagup Yang diusung oleh PDI sekaligus ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Dan juga Abdi Yohanas sebagai wakilnya dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Terlihat juga pengurus teras dari DPD-PDI Jabar Dimana Tadi ada Sekretaris DPD-PDI Perjuangan Dan sepertinya Wakil dari Ono Surono ini Bukan Abdi Yohana Alka Abdi Yohana tadi memang membersamai Ono Surono pada ketika masuk Baik Abdi Yohana hanya membersamai Ono Surono ya Ya namun Rupanya JJ Ya Ya silahkan Saat ini sepertinya JJ Wiradinata Yang merupakan Bupati Pangandaran Sejak 2016 lalu Yang akan mendampingi Ono Surono untuk maju di dalam Pilgub Jawa Barat ini JJ Wiradinata ini Selain atau sebelum menjadi Bupati Pangandaran Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Ciamis pada periode 2014 hingga 2015 Dan sebelum ia kembali ke Pangandaran Untuk menjadi Bupati JJ Wiradinata sempat menduduki Kursi Wakil Bupati Ciamis Dari 2014 Tepatnya 6 April 2014 Hingga 26 Juni 2015 JJ Wiradinata ini memang juga merupakan kader Murni dari PDI Perjuangan Jadi kedua Cagup dan Cawagup ini merupakan kader Dari PDI Perjuangan itu sendiri Sebelumnya Ono Surono Pada hari ini siang tadi Mengemukakan kepada publik bahwa PDI Perjuangan akan memberikan kejutan Di hari terakhir Pendaftaran Bacagup dan juga Bacawagup Jabar ini Dan ia juga sempat Mengatakan bahwa Bisa jadi Calon gubernur yang ia usung ini merupakan kader di luar PDI Perjuangan Namun setelah Anies Baswedan menyatakan batal Dan tidak jadi mencalonkan diri sebagai Calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan PDI Perjuangan akhirnya mengusung Ono Surono Sebagai calon gubernur Yang didapingi oleh wakilnya JJ Yang merupakan kader PDI Perjuangan Juga Alka Baik Bisa digaris bawai kembali Pasangan Yang didapatkan oleh PDI Perjuangan Di kantor KPU Provinsi Jawa Barat Adalah Atas nama Ono Surono Dimana beliau adalah Ketua di PDI Perjuangan Jawa Barat Didampingi Oleh JJ Viradinata Yang notabene sekarang masih menjabat sebagai Bupati Pangandaran Yang akan mendampingi Ono Surono Dalam pil kada jabar Seperti itu Adi Ya Alka betul sekali PDI Perjuangan Akhirnya memutuskan untuk mengusung Ono Surono Sebagai calon gubernur Jawa Barat Dan juga JJ Viradinata Sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat Mendampingi Ono Surono Tadi memang kami sempat menyebut nama Abdi Yuhana Yang memang terlihat membersamai Ono Surono ketika masuk Dalam kantor KPU Jawa Barat Siap Dan Baik umumnya seakhirnya PDI Perjuangan Mendaftarkan kader internalnya sendiri Di kontestasi pemilihan kepala daerah di Tanah Pasun dan Jawa Barat Dimana Nama Ono Surono yang selama ini diberitakan Sempat akan mendampingi Anies Baswedan Namun sekali ini Ono Surono merupakan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Mendaftar sebagai calon gubernur Jawa Barat Didampingi oleh JJ Viradinata Yang notabene Yakni Bupati Pengandaran Yang mendampingi Ono Surono di Lempil Kada Jawa Barat Dan JJ Viradinata ini sebelumnya tercatat sebagai Pernah menjabat sebagai wakil Bupati Ciamis Dan juga Bupati Ciamis Kami akan terus memantau Dimana di layar kaca ini Masih Dapat Anda saksikan Ono Surono yang sudah tiba Di kantor KPU Jawa Barat Di kawasan Batu Nunggal, Bandung Dan nampaknya Kandidat Wakil Gubernur Jawa Barat Dari internal PD Perjuangan JJ Viradinata Masih Belum terlihat Mendatangi kantor KPU Provinsi Jawa Barat ini Kami akan terus menunggu informasi Dari Anda Khususnya dari Satrio Adi di sana Iya dapat Anda saksikan Di layar kaca Anda juga Ketua KPU Provinsi Jakarta Akan secara resmi mengumumkan Nama-nama kandidat Siapa saja Yang telah mendatarkan diri Dalam kontestasi pilkada Di daerah khusus Jakarta Kita saksikan bersama Pertama kami menyampaikan Dan apresiasi kepada KPU DKI Jakarta Yang sudah Melaksanakan salah satu tugas Tahapan dalam penyelenggaran pilkada ini Yaitu penerimaan pendaftaran Dari tanggal 27 Sampai dengan tanggal 29 Sesuai dengan peraturan Bawaslu Dan juga surat edaran Dari Bawaslu RI Kami tentu melaksanakan Pengawasan melekat Dari tanggal 27 Sampai dengan 29 Malam ini Dan secara khusus kami juga diminta Untuk melakukan pencermatan Terhadap seluruh dokumen Baik itu dokumen pencalonan Ataupun dokumen saracalon Sedang dalam proses Dan penggandaan dan salinan Sehingga dokumen-dokumen itu kami terima Dan di Bawaslu kami akan melakukan pencermatan Dokumen-dokumen tersebut Kemudian selebihnya berkaitan dengan Penambahan pengusul dari partai politik Yang hari ini sudah dilaksanakan Baik dari Partai Kebangkitan Nusantara Dan Hanura Sebagaimana surat dinas dari KPW RI Nomor 1519 Yang sudah diedarkan Maka kemudian ketentuannya Didasarkan pada surat dinas tersebut Kami kira itu yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan tahapan berikutnya Kami tetap berkomitmen Untuk melaksanakan tugas pengawasan Selesai sampai dengan Pukul 23.59 Dan besok akan dilanjutkan Dengan tes kesehatan Dan selanjutnya tes Pemeriksaan berkas dan selanjutnya Demikian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Oke cukup ya teman-teman ya Nanti kita besok ketemu lagi Di rumah sakit umum daerah Karakan Bagi teman-teman yang ingin Melihat proses Pemeriksaan kesehatan Bakal pasangan calon Dimulai pukul 07.00 Nanti silahkan teman-teman Hadir Untuk Mempersamai proses Pemeriksaan kesehatan Bakal pasangan calon Saya rasa itu Kita tetap akan bertugas Sampai 23.59 Nanti kita Kemungkinan akan Penutupan secara Apa namanya Gak seremoni sih Ya langsung ditutup pada pukul 23.59 Jadi Tidak ada nanti Preskon lagi setelah Hal ini Demikian Terima kasih Tidak ada Tanya dikit Soal pencaran dan persoarangan itu Kan dari bawah itu Sudah selesai Kesimpulannya itu Sudah selesai di Setraga Kumbu Padahal hasil dari Pertusannya itu Ada Hasil karifikasinya Ada kajian ditemukan Dugaan pelanggaran kondietik DKI Jakarta maupun Dan beberapa KPU Di bawahnya gitu Nah itu bagaimana Sikap KPU selanjutnya Dan Apakah Mempengaruhi Keabsahan dari Pencaran dan persoarangan itu Pak Kami masih mempelajari itu Mas ya Nanti kita Siapkan lagi Berapa hal Jawaban Yang pasti Apapun yang Diputuskan oleh teman-teman Bawah asli Itu bagian dari Melengkapi seluruh proses yang ada Selesai itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pemirsa tadi Anda saksikan Ketarangan PES Yang diberikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Terkait dengan Penerimaan Pendaftaran Kandidat Pasangan Calon Gubernur Dan calon Wakil Gubernur Di daerah Khusus Jakarta Terhitung Sejak 27 Agustus Hingga 29 Agustus Malam ini Yang memang Masih dibuka Hingga pukul 23 Lebih 59 Waktu Indonesia Barat Nanti Dan hingga Saat ini Pemirsa dapat kami Sampaikan Sudah ada Tiga pasangan Kandidat Calon Gubernur Dan calon Wakil Gubernur Yang akan Maju dalam Kontestasi Pilkada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Yang di pasangan Pramono Anung Ranokarno Yang diusung PD Perjuangan Dan juga Ada pasangan Ridwan Kamil Yang diusung Yang diusung oleh Partai-partai Politik Gemuk 13 Partai Politik Yang ada Di sana Dan juga Ada Dari jalur Independen Yang di pasangan Kandidat Dharma Panangkuan Dan Kunwardana Kita kembali Akan memantau Bagaimana Situasi Pendaftaran Calon Gubernur Dan calon Wakil Gubernur Di Tanah Pasundan Yakni Di Bandung Jawa Barat Sementara Tadi Yang sudah Informasi Tersampaikan Untuk Anda Dari Jurnalis Metro TV Di Kantor KPU Yakni Ada pasangan Ono Surono Dan JJ Beradinata Yang akan Maju dalam Kontestasi Pilkada Gubernur Dan Wakil Komunur Jawa Barat Di November 2024 Nanti Ya Adi Anda masih mendengar dengan baik Suara kami Di studio Ya Sudahkah terpantau JJ Beradinata Sudah hadir Di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Dan Siapa sosok JJ Beradinata Ini Bisa Jambarkan Kembali Di kantor KPU Provinsi Baik Alka Saat ini Di KPU Provinsi Jawa Barat PDI Perjuangan Di last minute Di detik-detik Terakhir Jelang Perutupan Pendaftaran Aslon Pilgup Jabar 2024 Akhirnya mengusung Ono Surono Dan juga JJ Wiradinata Dan saat ini Baik dari Pihak PDI Perjuangan Maupun dari KPU Provinsi Jawa Barat Masih menunggu Wakil dari Ono Surono JJ Wiradinata Yang saat ini Belum sampai Di kantor KPU Provinsi Jawa Barat Adapun tadi Ono Surono Datang ke KPU Provinsi Jawa Barat Ini sekitar Pukul 23 Lebih 30 Menit Waktu Indonesia Barat Bersama dengan Beberapa Pengurus Dan jajaran DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ada Abdi Yuhana Dan juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Ketutusus Tiawan Saat ini Masih menunggu Kedatangan Dari JJ Wiradinata Yang Akan Tiba Di KPU Jawa Barat Sesaat lagi JJ Wiradinata Ini merupakan Bupati Pangandaran Sejak 17 Februari 2016 Lalu Sebelum Ia menjabat Sebagai Wakil Maksud kami Bupati Pangandaran Ia menjabat Sebagai Wakil Bupati Ciamis Pada Periode 6 April 2014 Sehingga 26 Juni 2015 Saat ini Ia menjabat Sebagai Bupati Pangandaran Dimana Mulai Menjabat Sejak 2016 Lalu Dan JJ Wiradinata Merupakan Kader Murni Dari PDI Perjuangan Walaupun Tadi siang Ono Surono Sempat Berbincang Bahwa Bisa Jadi Paslon Atau Calon Gubernur Yang diusung PDI Perjuangan Ini Deluar Kader Dari PDI Perjuangan Namun Nyatanya Saat ini PDI Perjuangan Mengusung Pasangan Ono Surono Dan JJ Wiradinata Dan saat ini Kedatangannya Kedatangan dari JJ Wiradinata Ini masih Ditunggu Di KPU Jabarat Untuk Melangsungkan Proses Pendaftaran Serta Penyerahan Berkas Dan Persyaratan Untuk Maju Sebagai Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata Ini Memulai Karir Di Kanca Politik Saat Ia Menjabat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Periode 1999 Hingga 2004 Dan Dilanjutkan Kembali Ia Mencalonkan Kembali Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dari 2004 Hingga 2009 Lalu Di 2014 Ia Maju Menjadi Wakil Bupati Ciamis Setelah Itu Pada 2016 Hingga 2021 JJ Wiradinata Menjadi Bupati Pangandaran Dan Kami Masih Menunggu Kedatangannya Di KPU Provinsi Jawa Barat Harapun Alka Sebelumnya PDI Perjuangan Ini Sejatinya Akan Mengusung Anies Baswedan Dan Juga Ono Surono Untuk Maju Di Dalam Kontestasi Pilgub Jawa Barat Pendaftaran Anies Dan Ono Ini Tadi Sempat Ditunggu Oleh Masyarakat Di Jawa Barat Serta Awak Media Yang Menunggu Di KPU Provinsi Jawa Barat Nah Ini Dia Telah Ditunjukkan Kalau dari Keliatannya Ini adalah Surat Dari Partai Surat dari PDI Perjuangan Tadi ditunjukkan oleh Abdi Yohana Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dan Saat Ini Abdi Yohana Ini duduk Di Kursi Bacawagup Kita Akan Memastikan Ini Yang Maju Mendampingi Ono Surono Adalah Abdi Yohana Atau JJ Wiradinata Kita Tunggu Kepastiannya Alkah Karena Memang Tadi Abdi Yohana Ini Mendampingi Ono Surono Ketika Tiba Di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Ini Dan Saat Ini Prosesi Pendaftaran Bakal Salon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Akan Dilakukan Sesaat Lagi Kita Simak Di Hanya Di Di Mohon Untuk Berdiri Dan Kesikap Sempurna Menyanyikan Tunggu Indonesia Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.